Seperti kemarin, Mbak Presiden, namun tetap humanis, jadi dengan operasi yang sekarang dijalankan, operasi teritorial. Dan tentunya kita lebih memajukan ke penegahan hukum. Sehingga nanti untuk para yang berponar di sana istilahnya, melanggar hukum tentunya yang mengganggu masyarakat, yang akan kita tangkap, kemudian kita serahkan para Polri, karena memang di sana berhasilnya operasi penegahan hukum. Ya, teritorial tetap berjalan. Tentunya yang teritorial tetap berjalan kita laksanakan sesuai dengan teritorial yang di sana, seperti Kodim, kemudian di sana ada Korem, ada Koramil, dengan perkuatan yang ada, tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana. Karena memang masyarakat di sana kan sangat membutuhkan dukungan kita, khususnya sekolah-sekolah tentunya banyak yang katanya gurunya meninggalkan tempat. Nah, ini TNI yang wajib untuk melaksanakan di sana. Kemudian mungkin angkutan umum yang kurang, ya kita bantu di sana, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan. Nah, tentunya kalau ada gangguan keamanan, ya khususnya untuk penegahan hukum, tentunya kita akan membantu Polri untuk penegahan hukum. menambahkan sedikit. Jadi selama setahun ini, saya berusaha untuk menambah. Menambah apakah itu peralatan, perlengkapan, maupun alutsista yang bisa kita gunakan. Karena tanpa teknologi yang advance, kita akan normal-normal saja. Artinya menghadapinya juga tingkat kesulitannya begitu banyak. Teknologi itu membantu, mempermudah, mempercepat, dan seterusnya. Tapi kan proses pengadaan itu berlaku kalau di institusi pemerintah setahun. Jadi, itu baru saja selesai, sehingga nanti Panglimata ini pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dalam mereka menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Nah, itu yang tadi ditambahkan. Terima kasih.